Polri, Bin dan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas di Filipina terkait dengan penangkapan WNI yang kedapatan memiliki senjata api ilegal. Informasi yang kami peroleh, pelaku membeli senjata dari seseorang di wilayah Danau City Provinsi Cepu. Senjata yang dibeli antara lain adalah 10 pucuk laras panjang jenis M4 dan 2 laras pendek. Pelaku mengaku beli senjata untuk dukung kegiatan organisasi di Papua. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kadif Hubinter Polri, Irjen Krishnamurti menyampaikan, Tim Polri selanjutnya akan bertemu dengan Kepolisian Nasional Filipina dalam rangka kerjasama penanganan WNI yang saat ini tengah ditahan di wilayah Saringan setelah ditangkap oleh Apgakum Filipina karena terlibat kasus dugaan penggunaan senjata api ilegal.